Di video kali ini, gue bakal menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya supaya menyimpan olesar martapa panis yang baik dan benar dan tentunya supaya hamat ya. Oke, seperti apa cara penyimpanannya dan apa saja yang harus diperhatikan, teman-teman bisa disimak sampai video selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, selamat datang di channel youtube, tips and trick martabak channel yang akan bahas seputar informasi martabak, baik itu martabak manis maupun martabak telur. Oke, jadi teman-teman sangat penting sekali untuk mengetahui cara penyimpanan margarin yang sudah dimixer maupun yang belum ya, dan yang siap untuk perjualan. Dan sepenting memilih mahir olasat martabak untuk perjualan. Jadi rekomendasi dari gue adalah teman-teman memakai olesan margarin dari buben. Karena apa? Karena margarin dari buben ini menjadikan martabak wangi dan juga memiliki romain khas. Serta yang paling penting adalah, buben ini bisa menaikkan warna martabak jadi kuning kemasan. Ini sangat bagus sekali untuk tampilan martabak manis. Kemudian buben merupakan produk terpercaya yang sudah banyak dipakai oleh para pedagang martabak. Ini bisa menaikkan image usaha martabak teman-teman, karena konsumen percayakan kualitasnya, dan tentunya bisa menambah omset penjualan. Kalian jangan takut sama harga buben yang lebih tinggi dibandingkan margarin merek lain, karena ada harga, ada kualitas, dan buben ini tidak tergantikan. Buben dibuat dengan bahan abadi pilihan dan kelapa sawit bersertifikat, serta kualitasnya terjaga sejak tahun 1934. Buben juga diperkaya dengan vitamin yang baik untuk tubuh, serta bebas lemak trans atau lemak jahat, sehingga baik untuk dikonsumsi setiap hari. Nah, kabar baiknya nih teman-teman, buben lagi ada promo, buben ini bisa didapatkan di Sofi, pocat diskonnya mencapai 15 ribu rupiah, dengan kode pocat BBM martabak. Untuk verodenya dari 25 September sampai 24 Oktober 2022. Untuk info pembeliannya, buben ini tersedia di Sofi, linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Di depan gue ini sudah ada margarin ya, merek blue band, nah ini yang sebelumnya sini belum diolah, sementara yang sini sudah diolah. Oke, nah ini berdasarkan pengalaman gue ketika berjalan martabak ya, bagaimana cara penyimpanannya supaya nggak cepat basi dan juga lebih hemat. Oke, untuk yang belum diolah terlebih dahulu, nah biasanya untuk segini beratnya itu 500 gram atau 1,5 kg. Jadi, di pasaran itu biasanya di toko kue dijual 1 per 4, 500 gram sama 1 kg. Berarti kalau 2 ini 1 kg. Untuk blue band yang belum, atau margarin yang belum diolah, nah untuk cara penyimpanan ini itu sangat mudah. Jadi cukup pastikan dari margarin ini terbungkus ya, terbungkus dengan rapi. Dan disimpan di suhu rupanya seperti ini pun tidak masalah, karena dia belum terkontaminasi atau belum tercampur dengan bahan yang lain. Sama seperti ketika beli margarin, sekan di blue band dalam bentuk dus, itu tinggal ditutup rapat aja, itu sudah aman. Nah, masalahnya adalah yang paling sulit adalah ketika margarin itu sudah diolah, seperti di sisa minggu ini. Nah, kalau ini sudah diolah, sudah di mixer, sudah dicampur dengan butter dan juga dengan creamer ya. Jadi, sudah siap pakai. Kalau ini kan belum siap dipakai. Biasanya, dimungkus kayak gini tuh, kalau gue buat persiapan ketika berjualan. Jadi, ketika berjualan, kalau sudah habis, ini tinggal dipakai dengan dimasukin. Oke, untuk yang buka usaha, kalau sudah diolah, ya paling 1-3 hari juga sudah habis. Cuman, buat yang belajar, misalkan pengen olesen yang seperti pedagang, olesennya itu wangi. Nah, untuk cara penyimpanannya yang baik dan benar adalah, pastikan ketika sudah di mixer, ditutup rapat seperti ini. Ini gue tutup rapat per 500 gram, pakai plastik buat batuknya seukuran 1 kg. Itu nanti tinggal di belah dua aja, kemudian ditutup rapat. Oke, setelah ditutup rapat, untuk olesen ini, langsung gue masukkan rukas. Biasanya gue di rumah ke situ sudah stok, misalkan stok 2-3 kg. Ketika berjualan, ini bisa jadi alternatif cadangan. Dan yang perlu teman-teman perhatikan adalah, margarin yang sudah di mixer dan sudah dimasukkan rukas, itu bentuknya jadi lebih keras. Oke, seperti ini ya. Ini sudah keras banget nih. Sementara kalau yang belum dimasukkan rukas, itu pasti kan lebih kayak selai. Nah, untuk dipakai perjualan, biasanya ini ditaruh di suhu ruang dulu. Biasanya dia nanti akan mencair dengan sendirinya. Dan kalau sudah dimasukkan rukas, jangka waktu untuk pemakaiannya ini jauh lebih lama. Ini bisa sampai ya 1 bulan lebih lah. Tapi kan nggak bakal ada yang sama 1 bulan. Sementara kalau misalkan, ketika margarin dan juga butter serta krimon sudah di mixer, ditaruh di suhu ruang seperti ini. Nah, ini yang bahaya. Yang bahayanya adalah, dia setelah 5 hari atau 4 hari lah, sudah mulai asam. Asamnya itu karena terkontaminasi dengan krimer. Itu yang lebih cepat basinya. Dan ini tentu ketika udah basi, ya teman-teman jangan dipakai. Nanti bisa buat sakit perut. Tematis, pasti harus dibuang. Dan ini sangat berhubungan sekali. Tentunya tidak bakal hemat ya. Jadi, supaya yang sudah dimixer ini awet dan nggak cepat basi serta hemat, teman-teman ketika sudah dimixer langsung dimasukkan rukas. Oke. Oke, tadi gue udah ngejelasin bagaimana caranya menyimpan olesan margarin, baik itu yang udah dimixer maupun yang belum ya. Ini supaya nggak rugi buat teman-teman, apalagi yang udah berjualan ya. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video selanjutnya dari gue, Tis Hendrik Martabak, untuk memaksimalkan olesan martabak kamu bersama Blue Band untuk tergantikan. Dari gue, peran-rebinya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.